Tinggal di oke aja ya kita coba lihat apakah ada banyak tulisan atau tidak langsung aja kita klik boom langsung coba masuk ke dalam global table dan kita coba test add new setting guys boom sekarang sudah bisa ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial nah temen-temen di video kali ini disini kita akan coba bahas terkait set edit ya guys ya Nah karena ada beberapa temen-temen yang komen di kolom komentar Bang coba dong tutorial cara aktifkan set edit ataupun GPU tuner di Xiaomi 13T ataupun di HyperOS gitu ya temen-temen ya Nah disini saya akan coba tes nih ini kebetulan ada nih unitnya ya Xiaomi 13T dan sudah di HyperOS guys nah ya sudah di HyperOS dan juga disini sudah di Android 14 ya yang paling terbaru nih guys gitu ya Nah jadi disini temen-temen perlu download aplikasi LADB jadi disini kita tidak akan menggunakan komputer ataupun laptop ya guys ya untuk mengaktifkan aplikasi set editnya ya pastinya temen-temen disini juga harus download aplikasi set editnya ya guys ya Nah harus download aplikasi set editnya nih itu kan temen-temen ya Oke jadi pertama-tama disini sebelum nanti kita buka aplikasi set editnya temen-temen ya disini temen-temen install dulu aja aplikasi LADB nya aplikasi LADB nanti saya sertakan di deskripsi guys ya ini masih versi 1.3.1 ini masih bekerja masih work 100% temen-temen ya di Xiaomi 13T ataupun di HyperOS Android 14 ini masih bisa guys ini download dulu ya download dulu pastikan download dulu nah kemudian temen-temen masuk ke dalam sini settingnya pastinya kemudian masuk ke dalam setelan tambahan pastikan opsi pengembangnya sudah aktif cara aktifin opsi pengembang itu temen-temen temen-temen tinggal langsung saja masuk ke sini tentang telepon dan disini temen-temen tab ya beberapa kali sampai nanti muncul nah ini anda sudah menjadi developer kalau sudah kita balik lagi temen-temen kesejahteraan tambahan kemudian ke opsi pengembang ya nah sini nah kemudian temen-temen nanti ya di sini nah yang perlu temen-temen perhatikan ini proses debugging USB enggak harus diaktifkan guys karena kita tidak akan menggunakan USB kecuali kalau misalkan temen-temen disini menggunakan laptop atau komputer ini wajib diaktifkan diaktifkan aktifkan ya aktifkan nah kemudian temen-temen disini ya yang perlu diperhatikan lagi adalah debugging USB setelan keamanan nah kalau ini ini wajib temen-temen aktifkan di semua HP Xiaomi ya pasti ada nih debugging USB setelan keamanan ini guys kalau nggak diaktifkan kan nggak bakalan bisa guys kemudian ke bawah lagi di sini ada yang namanya izinkan overlay layar pada setelan ini aktifkan aja nah kalau sudah teman-teman nanti balik lagi ke sini ya nah langsung ke proses debugging nirkabel nah ini kemudian ini ya nah sambungkan perangkat dengan kode nantikan ada kode nih nah seperti ini ini batal dulu aja nah ini teman-teman seperti ini kemudian buka seperti ini nah kemudian buka aplikasi ini nah jadi nanti kebagi dua seperti ini ya nah kemudian teman-teman sambungkan perangkat dengan kode nah kemudian tinggal masukkan nah kita langsung ke prosesnya teman-teman ya oke guys nah disini ini proses pengoneksian ya menggunakan debugging nirkabel dengan LADB ini di Xiaomi 13T kita akan coba unlock untuk set edit guys ya di HyperOS Android 14 apakah bisa atau tidak langsung aja disini kita klik Oke guys ya ini sudah saya masukkan nih kodenya disamakan oke langsung aja kita oke boom kita coba lihat teman-teman nah ini dia proses debug nirkabel terhubung ya guys ya ini bisa berarti ya Nah sekarang kita tinggal masukkan kode dari set editnya Oke ini simple banget sebenarnya ya Nah langsung aja disini kita coba masukkan teman-teman ya untuk kode LADB nya nah sekarang teman-teman disini kita langsung saja cari aplikasi set editnya ya nih aplikasi set edit nah kemudian kita coba masuk ke global table ya ini di Xiaomi 13T guys ini masih belum bisa kita akses ya tuh ya Nah jadi kita harus memasukkan kode ini nih PM grand by 4a undercore set edit 22 Android Android permission with secure setting ya guys ya biar gampang untuk eh melihatnya guys ya ini kita bisa atur di sini teman-teman Nah kita bisa gunakan mode seperti ini ya Nah ini kita keluarkannya ini kita masuk seperti ini temen-temen ya Oke kita coba gunakan bagi dua nah seperti ini nah baru di sini kita kita bisa lihat nih bisa contek nih ya langsung aja disini ketikan temen-temen ya tuh langsung aja kita ketikan PM grand ya seperti ini by kemudian 4a ya titik set edit ya kemudian 22 nah oke kemudian ini di sini spasi gas ya Android ya Android kemudian titik permision ya seperti ini double S harus sama dengan ini titik kemudian ini huruf besar right ya oke awas salah nulisnya nah right Oke kemudian underscore secure secure ya secure underscore setting ya harus sama setting nah with secure undercore setting seperti ini guys ya double S ya samain dengan ini nah kita cek lagi ke depan ya harus sama PM grand bm4a set edit Android titik permission kemudian setting Oke with secure setting nah selanjutnya disini temen-temen tinggal di enter aja guys tinggal di oke aja ya kita coba lihat apakah ada banyak tulisan atau tidak langsung aja kita klik boom nah dia tidak ada tulisan ataupun teman-teman tidak ada apa-apa ya biasanya kalau yang gagal atau banyak tulisan di sini Nah itu biasanya karena salah ya karena salah untuk kode ininya ya kode set editnya seperti itu temen-temen ya nah ini sudah ter-escape Oke selanjutnya disini kita coba keluar dulu temen-temen ya seperti ini ini kita keluarkan dulu untuk LADB apa untuk set editnya dan kita coba masuk lagi aplikasi set set editnya seperti ini kemudian kita langsung coba masuk ke dalam global table dan kita coba test add new setting guys boom sekarang sudah bisa ya sudah enggak ada tulisan seperti tadi ya Nah jadi di MIUI MIUI nah jadi di HyperOS guys ya Xiaomi 13T HyperOS dia masih bisa kok diaktifin untuk global tablenya aman disini guys ya bisa diaktifin nih kalau temen-temen nggak percaya ya sebelumnya saya sudah perlihatkan temen-temen ya Xiaomi 13T ya udah guys HyperOS ini ya HyperOS sudah bisa juga sama diaktifin nah oke dan biasanya nih kalau misalkan yang sudah mid-range ke atas ya itu untuk di GPU setting setting itu biasanya sudah ada guys sudah aktif nah disini kita coba lihat masuk lagi ke dalam set edit kemudian kita coba di global table ya Nah kita cari disini GPU tuner underscore suite itu udah ada disini kita coba lihat ya oke nih eh mana ya Nah temen-temen nih ada GPU tuner underscore suite true ini sudah aktif guys di Xiaomi 13T itu enggak harus diotak atik lagi untuk GPU tuner underscore suite sudah ada ya Oke seperti itu Nah jadi temen-temen disini yang sudah di HyperOS ya itu bisa ya temen-temen untuk mengaktifin GPU setting temen-temen nanti dicoba aja ya apalagi MIUI MIUI udah 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 bisa tuh ya temen-temen ya nih kita coba masuk ke dalam game game booster ya Nah kalau eh apa tadi ya GPU tunerors suite diaktifkan itu akan ada seperti ini nah ada GPU setting seperti ini guys jadi custom tuh ya Oke seperti itu mungkin temen-temen untuk tutorial kali ini di Xiaomi 13T itu bisa ya diaktifin set edit jadi sekarang kita bisa akses kita bisa modifikasi di global table dan juga di secure setting nah secure setting ya temen-temen secure setting sudah bisa kita tambahkan add new setting atau kita bisa change setting misalkan ini ya kita bisa edit value nya seperti itu guys ya jadi mantep jadi bisa ya guys ya seperti itu oke itu aja mungkin temen ya semoga informasinya bermanfaat dan bisa di aplikasikan oleh temen-temen temen-temen oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oke selamat menikmati